Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi dia menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Saudara-saudari selain terkasih dalam Kristus, Pagi hari ini saya mau mengajak Anda Untuk merenungkan tema Menjadi bagian dari surga. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat Kematian yang pasti. Kedua, cahaya iman. Ketiga, minyak perbuatan baik. Siapa dari antara Anda sekalian yang mau masuk surga, Angkat tangan. Mau masuk surga, angkat tangan tinggi-tinggi. Mau masuk surga nanti malam. Jangan cepat-cepat, Romo. Mau masuk surga, Tapi jangan cepat-cepat. Kita semua mau masuk surga. Dan puji Tuhan, Kabar gembiranya adalah Bahwa Tuhan juga mau Supaya kita semua masuk surga. Tentu kalau mau masuk surga, Harus melewati pintu kematian. Maka kematian adalah hal yang pasti. Dalam bacaan kedua, Kita mendengar bagaimana Kita semua diundang Untuk ikut serta Ambil bagian dalam kematian Kristus, Tetapi juga dalam kebangkitan Kristus. Kematian bukan kata akhir dari hidup kita. Maka, kita tidak perlu terlalu takut Dengan kematian. Kita harus hidup dengan pengharapan Bahwa satu hari nanti Kita akan menjadi bagian dari surga. Menjadi bagian dari kerajaan Allah. Menjadi bagian dari hidup yang lebih baik Daripada hidup di dunia ini. Menjadi bagian dari hidup yang kekal. Makanya dalam gereja katolik Itu ada ajaran namanya Memento mori. Yang artinya Mengingat kematian. Kok kematian diingat romo? Kita harus ingat Bahwa satu hari Kita akan melewati pintu kematian. Karena dengan demikian Kita juga bisa mempersiapkan diri kita Supaya menjalani hidup dengan baik. Kalau para romo, para suster Lebih-lebih zaman dulu Itu kadang-kadang Kalau ketemu satu sama lain Mengucapkan salam Memento mori Ingat akan kematian kamu. Jadi gak usah sombong-sombong Kalau gelarnya itu tinggi-tinggi ya Dokter Insinyur Doktor Satu hari gelar kita ini juga akan jadi Almarhum Ada satu romo yang katakan Kalau di dunia ini Mobil kita keren-keren Gak usah sombong-sombong Mau Lamborghini Mau Ferrari Mau Mercy ya Satu hari mobil kita akan jadi Mobil jenazah juga Jadi satu hari Kita akan melewati pintu kematian itu Tapi kita gak perlu takut Ini adalah satu hal yang pasti Pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baik Dalam bacaan Injil Kita mendengar Sepuluh wanita Lima Lima ini bijaksana Lima Bodoh Dan mereka sedang menunggu Mempelai pria Untuk bisa ikut ambil bagian Dalam pesta perkawinan Ini melambangkan bagaimana mereka semua diundang untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah Gereja Gereja mengajarkan bahwa kematian itu pasti Lalu sesudah kematian ini apa Lalu sesudah kematian ini apa Ada yang namanya pengadilan Kita semua akan melewati pengadilan Lalu kalau sudah diadili bagaimana Pilihannya ada dua Masuk surga Atau masuk neraka Kalau menjadi bagian dari kerajaan Allah Ini namanya kita masuk surga Artinya kita hidup bersama Allah Dalam kekekalan Allah yang maha baik Allah yang maha indah Allah yang maha kuasa Allah yang maha kasih Mau berbagi hidup dengan kita Makanya surga itu didefinisikan sebagai Hidup bersama Allah Dalam kekekalan Pilihan keduanya adalah neraka Apa artian neraka? Kehilangan Allah untuk selama-lamanya Makanya kita harus mempersiapkan diri kita Supaya jangan sampai Nanti di hari pengadilan Tuhan bilang kepada kita Aku tidak kenal kamu Seperti dalam bacaan Injil hari ini Dikatakan kepada Lima wanita yang bodoh Mempelai pria katakan apa? Aku tidak kenal kamu Jelaka Kita semua tentu mau supaya Tuhan mengenal kita Itu artinya Sepanjang kita masih Punya kesempatan dalam hidup Kita harus Membangun relasi Dengan Allah Makanya ini sekarang Poin keduanya Bagaimana kita harus Menjalani hidup Supaya Tuhan Kenal kita Pelitanya ini sudah dikasih Kepada kita Pelitanya adalah Pelita Cahaya Iman Cahaya Iman Artinya Kita semua harus Hidup Dalam Iman Apa artinya Hidup dalam Iman Hidup dalam Iman Artinya Hidup Sesuai Dengan ajaran Tuhan Hidup Taat Sama Tuhan Tuhan Sudah kasih Kepada kita Berbagai Ajaran Supaya apa? Bukan Supaya Kita tertekan Bukan Supaya Kita Menderita Tetapi Supaya Kita bisa Bahagia Bahagia Di dunia Dan Di akhirat Supaya Kita hidup Sesuai Dengan Kandak Tuhan Karena Tuhan Mau Supaya Kita Punya Hidup Yang Berkelimpahan Hidup Yang Indah Hidup Yang Berarti Menjadi Sahabat Tuhan Ajarannya Sudah Dikasih Kepada Kita Ajaran Iman Kita Perlu Baca Kitab Suci Supaya Tau Gimana Sih Mesti Jalani Hidup Apa Sih Yang Mesti Dicari Dalam Hidup Harus Berbuat Baik Harus Mencintai Sesama Harus Berbagi Kepada Sesama Murah Hati Bantu Pikirin Orang Lain Membangun Persahabatan Terima Terima Tentukan Yang diberikan kepada kita sekali lagi, bukan supaya kita tertekan. Tetapi supaya kita bisa jalani hidup dengan baik, jalani hidup yang berarti, hidup yang indah. Pasti kalau kita mengejar, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, pasti hidup kita juga menjadi hidup yang berarti. Nah, makanya begitu kita sudah mendengarkan ajaran iman dan menerima rahmat iman menjadi bagian dari gereja, kita harus mendengarkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, iman ini menjadi iman yang mati, iman yang mati. Dalam kitab Yaakobus itu dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan hanya karena iman, tetapi juga karena perbuatan baik kita. Karena apa? Karena iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang mati. Ulang ya bersama saya ya. Iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang mati. Dari Yaakobus 2 ayat 17. Anda mau gak punya iman yang hidup? Tentu kita mau punya iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang mengakar dalam kasih. Dan kasih ini dinyatakan terutama dalam berbagai perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan untuk kehebatan diri kita saja. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan supaya kita dipuji. Bukan supaya kita bisa punya nama baik sana sini. Tetapi supaya kita makin hari makin menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Hatinya menjadi hati yang penuh kasih. Iman yang dihidupkan dengan perbuatan baik. Ini adalah iman yang hidup. Iman yang menyelamatkan. Iman yang membawa kita hari demi hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Maka supaya kita bisa menjadi gadis yang bijaksana. Supaya kita bisa menjadi bagian dari pesta kerajaan Allah. Menjadi bagian dari surga. Hari demi hari kita harus membuat keputusan untuk berbuat baik. Hari demi hari kita harus membuat keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kalau ada godaan untuk melakukan dosa. Ada godaan untuk egois. Ada godaan untuk menyakitin orang lain. Harus dijauhi. Pilih untuk lakukan perbuatan baik dekat sama Tuhan Yesus. Kalau tergoda untuk ngomongin orang lain. Stop. Pikirin aku mau masuk surga. Harus lakukan yang baik. Kalau ada godaan untuk marahin suami. Stop. Ya. Tahan diri. Doain supaya suami bertobat. Karena aku mau masuk surga. Kalau ada godaan untuk harusnya bisa bantu orang lain. Tapi hanya pikirin diri sendiri aja. Doa. Mohon. Tuhan bantu aku. Supaya aku bisa jadi lebih murah hati. Hari demi hari. Dalam setiap keputusan. Baik besar maupun kecil. Pilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian. Kita akan terus membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga saat kita dipanggil oleh Tuhan. Saatnya tiba. Tuhan bilang. Masuklah dalam kerajaan Allah. Anakku yang baik dan setia. Masuklah dalam kerajaan Allah. Karena aku kenal kamu. Namamu tercatat di surga. Dengan demikian. Kita hidup dalam kebahagiaan. Baik di dunia. Maupun di akhirat. Bisa menjadi bagian. Dari kerajaan surga. Tentu tidak mudah. Karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali ini. Banyak tantangannya. Banyak godaannya. Salah satu contoh yang luar biasa. Hidup dalam kehendak Tuhan. Itu saya lihat. Sebagai contoh. Ada satu santa. Yang saya pernah ceritakan beberapa kali kepada Anda. Namanya Santa Bakita. Pernah dengar ya. Santa Bakita. Santa Bakita ini lahir di Afrika. Di Sudan. Waktu dia masih kecil. Hidupnya enak. Dia penuh dengan sukacita. Tapi umur delapan tahun. Dia diculik dari keluarganya. Oleh para pedagang Arab. Untuk dijual sebagai budak. Jadi dari hidup yang nyaman. Hidupnya berubah 180 derajat. Menjadi budak. Dan tentu saat dia menjadi budak. Dia mendapatkan banyak perlakuan. Yang menyakitkan. Banyak perlakuan yang tidak baik. Buat dia. Salah satu hal yang dia paling ingat adalah. Saat dia jadi budak. Itu dia dilukai. Disayat. Sama silet. Sampai 114 kali. Dan luka-lukanya ini ditaruh garam. Menderita sekali ya. Masih muda. Udah mengalami penderitaan. Yang begitu menyakitkan. Puji Tuhan satu hari. Dia bisa dapat dibeli sama orang Itali. Jadi waktu dibeli sama orang Itali. Kemudian dibawa ke Itali. Untuk jaga anaknya. Dan ditaruh di. Biara para suster. Di biara para suster. Bah kita mengenal Tuhan Yesus. Bah kita mengenal iman. Dia mendapatkan rahmat iman. Lalu dia mulai. Bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa lebih sering. Dan pada akhirnya dia memutuskan. Minta untuk dibaptis. Luar biasa. Menerima rahmat iman. Waktu dia dibaptis. Kemudian dia minta supaya bisa jadi suster. Dia diterima sebagai suster. Tapi apa yang seorang bah kita. Dengan latar belakang dari Sudan. Tanpa pendidikan. Bisa buat apa? Bah kita memutuskan. Untuk selalu melakukan perbuatan baik. Dalam berbagai hal kecil. Yang dia lakukan. Jadi bah kita. Di biara para suster. Itu tugasnya masak. Tugasnya jahit baju. Tugasnya jaga pintu. Tugasnya menerima tamu-tamu. Tapi dia selalu melakukan. Berbagai hal kecil. Yang ditugaskan kepadanya. Dengan kasih yang besar. Makanya dia selalu dikenal sebagai suster yang selalu tersenyum. Selalu memberi salam. Selalu membantu. Selalu memikirkan kebaikan orang lain. Bah kita punya alasan. Untuk hidup dalam kepahitan. Bah kita punya alasan. Untuk hidup dalam kemarahan. Bah kita punya alasan. Untuk hidup dalam kebencian. Tapi dia memilih. Untuk hidup dalam kasih. Memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Memilih untuk melakukan kebaikan. Siapapun kita. Apapun latar belakang kita. Betapa pahit dan gelapnya pun latar belakang kita. Kita selalu diberi kemampuan. Dengan rahmat Tuhan. Untuk bisa memilih melakukan yang baik. Selalu berdoa. Mohon rahmat Tuhan. Supaya pelita iman kita. Selalu bercahaya. Karena roh kudus memberi kekuatan kepada kita. Untuk melakukan perbuatan baik. Dan setiap hari kita memutuskan. Dengan bantuan Tuhan. Untuk selalu hidup dalam kebaikan. Sehingga satu hari nanti. Kita semua bisa kumpul dalam kerajaan Allah. Amen. Terima kasih.